Terduga pelaku penembakan terhadap bos pelayaran S51 tahun di Ruko Royal Gading Square, Jakarta Utara berhasil ditangkap. Mereka ditangkap setelah buruan selama lebih dari sepekan. Kabar ini dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Komus Yusri Yunus pada Senin 24 Agustus 2020. Namun demikian Yusri mengaku masih enggan merinci kronologi penangkapan pelaku, namun begitu pihaknya akan merilis kasus tersebut pada sore hari ini. Diberitakan sebelumnya warga Kelapa Gading digegarkan dengan kasus penembakan seorang pengusaha berinisial S51 tahun oleh orang tidak dikenal di sekitar Ruko Royal Gading Square pada Kamis 13 Agustus 2020 lalu. Dikutip dari tribunews.com, Kabit Humas Polda Metro Jaya Komus Yusri Yunus mengatakan pelaku penembakan tersebut diduga berjumlah dua orang dengan menggunakan sepeda motor. Dari keterangan yang dihimpun, satu pelaku sebagai eksekutor dan satu lagi menunggu di sepeda motor. Dalam kejadian tersebut saat itu korban tengah dalam perjalanan pulang ke rumahnya untuk makan siang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!